Dinas Pangan dan Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kabupaten Bandung berkampanye mengajak masyarakat Kabupaten Bandung gemar makan ikan di Desa Bandasari Kabupaten Bandung. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan di Kabupaten Bandung tercatat masih sangat kurang. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan, pemerintah melalui Dinas Pangan serta Penggerak PKK Kabupaten Bandung mengkabanyakan samil atau sabilungan makan ikan lezat. Gerakan makan ikan ini dirasa sangat penting karena ikan mengandung nutrisi dan gizi yang sangat baik, terutama bagi kesehatan jantung. Selain itu, ikan juga dikenal mengandung omega-3 yang sangat baik bagi anak-anak untuk perkembangan otak di masa pertumbuhan. Sementara itu di Kabupaten Bandung, warga yang mengkonsumsi ikan dirasa masih sangat rendah. Dibandingkan dengan ayam dan sapi, ikan memiliki banyak kelebihan. Selain harganya murah, ikan merupakan makanan yang kaya akan nutrisi dan gizi, serta memiliki serat yang halus sehingga mudah dicernap. Selain itu, ikan juga baik untuk kesehatan jantung karena tidak mengandung banyak kolesterol. Dan yang terpenting, kandungan omega-3 yang baik untuk perkembangan otak anak. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ikan, Pemkap Bandung akan segera membuat fish market agar masyarakat dapat mengkonsumsi ikan segar. Pasar ikan tersebut akan dibangun di bekas terminal Cingcin. Mendongkrak konsumsi makan ikan di Kabupaten Bandung. Bentuk saat ini kesadaran masyarakat Kabupaten Bandung seperti apa? Ya, masih agak kurang karena itu dibentuk kegiatan seperti ini. Ini untuk lebih menyadarkan masyarakat akan potensi yang ada di sekitar kita, terutama potensi ikan. Untuk mengasah kreativitas dalam mengolah ikan, Tenia, Sapran Akrab, istri Bupati Bandung akan melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan lomba cipta menu. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV